Disebutkan dalam hadis Hadis suhih tentang seorang laki-laki yang bertanya Ya Rasulullah ayahku dimana Nabi mengatakan ayahku dan ayahmu di neraka Yang berani mengatakan Ayah ibu dan nabi di neraka Karena dianggap sebagai seorang kafir Kok pengen banget menempelkan ke nabi Sesuatu yang tidak baik Apa yang ada di hatimu Nabi Ibrahim Kemudian Ismail Ishak Ishak Ini ke Ya'kob, Ishak Ini lain Ismail Ismail itu bukan sambung Ketemu paman Kalau Ya'kob, Ishak Mbah, Ya'kob, Ishak Ibrahim Ini nyambung Tapi Ismail kenapa ada seperti ini padahal jauh paman Maka istilah Arab itu Ini adalah sebetulnya peluang bagi orang yang Kenal Al-Quran Sangat mudah untuk menjauhkan Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Punya ayah Azhar yang kafir Sangat jelas bahwasannya Azhar itu adalah paman yang mendidiknya Adalah Azhar itu adalah paman yang merawat Yang bukan ayahnya Baik sampai disini selesai Perdebatan itu sudah bahwasannya Nabi Muhammad Lahir dari Rahim wanita suci Dari laki-laki yang suci Dan seterusnya Sampai Sayyidina Adam Alayhi Salam Kemudian juga Turun Ke bawah Ini urusan Karena Yang begitu gampang mengatakan Azhar adalah Kaf Azhar adalah ayah Nabi Disebutkan Al-Quran Makna ayah itu harus Selagi ada beberapa makna Kenapa kita mengambil makna yang Yang tidak tepat untuk Baginda Kan makna ayah bisa paman Bisa ayah Kandung Kenapa kok anda memaksa Ayah kandung Kok pengen banget Menempelkan ke Nabi Sesuatu yang Yang tidak baik Apa yang ada di hatimu Itu Ya kan gitu Mungkin begini sederhananya Ada seorang yang sangat Anda kakumi Kemudian dia punya anak Selama ini baik-baik saja Kemudian dia ketemu seorang anak Ini siapa Ini anakku Mungkin kita langsung berpikir Mungkin itu anak Yang diangkatnya Atau anak muridnya Atau anak yang Tidak mungkin deh Alah itu kan sebenarnya Kan begitu mudah Kalau kita punya khusnudan Dengan orang biasasanya Kita begitu mudah Kayaknya tidak mungkin deh Anaknya begitu Karena orang Anak bukan anak sungguhnya Bisa saja kita dengan sesama Bagaimana dengan Nabi Kok memaksakan itu Harus jadi ayahnya Nabi Ibrahim itu ayahnya Padahal mengatakan Ini ayah Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim adalah kakek Sayyidina Nabi SAW Sebab Nabi Ibrahim nanti Ke Bani Ismail Bani Ismail turunnya Kepada Sayyidina Nabi Dan Bani Israel adalah Ke Sayyidina Ishaq Terus ke bawah Yaakub Nah ini Nah kemudian turun lagi Lihat Kalau sudah asasnya Di sini tidak tepat Langsung ke bawah Juga tidak tepat Yang berani mengatakan Ayah Ibn dan Nabi di neraka Karena dianggap sebagai Seorang kafir Nah ini kan sudah Ini ada hubungannya Dengan yang di situ Seolah-olah memang berbeda Memang waktu menceritakan Berbeda Cerita Nabi Bahrim Dengan cerita Nabi Muhammad Itu kan diisahnya beda Nabi Ibrahim Akan tapi itu nanti Akan satu-satu madhab Yang sudah suudun dengan Nabi Ibrahim tentu Nyambung nanti suudunnya Kepada Bakindan Nabi Persangka buruk Padahal sangat mudah Untuk menjelaskan bahwasannya Ayah Ibn dan Nabi Adalah bukan orang Kafir yang ada di neraka Bukan di dalam neraka Nah ini bagaimana Kisah Sayyidina Ayahanda Sayyidina Nabi S.A.W Ini kita hubungkan dengan ini Karena ini penting Karena ini satu paket Sebetulnya Kalau ingin menjelaskannya Biarpun kadang Menjelaskannya berbeda Satu Karena ini semuanya Ke atas nyambung Rasulullah Disebutkan dalam hadis Hadis suhih Tentang seorang laki-laki Yang bertanya Ya Rasulullah Ayahku dimana Nabi mengatakan Ayahku dan ayahmu Di neraka Berarti Nabi menjelaskan Dalam satu hadis Ayahnya di neraka Inilah yang jadi Permasalahan Sebagian orang Berpegang dengan Dengan ini hadis Dan hadis suhih Alasanya hadis suhih Oh Masya Allah Ini harus kita pegangi Ternyata Ulama sangat mudah Yang mengerti Bagaimana cara beristimbat Cara memahami firman Cara memahami hadis Dalil itu banyak Jika kita menemukan Hadil, dalil, dalil itu Berbeda Biarpun itu dikatakan Hadis itu misalnya Suhih dan sebagainya Kita harus mengukur Tentang kesuhihan Hadis tersebut Jika Berbedakan sesuatu Yang lebih kuat lagi Makanya Biarpun sesuatu Tersebut dianggap Suhih Hadis itu Jadi Martabat adillah Ini martabat dalil Dalil yang paling kuat Adalah Dalil yang Kot'iyul hurudi Kot'iyud dalalah Terkumpul dua hal Pertama Dalil itu Pasti benar Datangnya Karena mutawatir Mutawatir itu Tidak mungkin Seperti Al-Quran Tidak mungkin Salah Pasti benar Dari Allah Dari Rasulullah Dan beberapa hadis Hadis mutawatir Kemudian dalalahnya Kot'iyah Maknanya jelas Tidak akan berbeda pendapat Maka untuk Golongan yang pertama Inilah Ini yang martabat Pertama martabat paling tinggi Tidak ada yang bisa Mengalahkan Dalil ini Nah kalau ternyata Nanti ada dalil Di bawahnya Bertentangan Dalil ini akan Ditinggalkan Begitu saja Nah Hadis tentang Ayah Nabi di neraka Itu hadis Ahad Jadi memang Hadisnya suheh Tapi tidak sampai Derajat mutawatir Tidak sampai Derajat yang Pasti Tidak boleh Orang mengingkarinya Enggak Nah Berarti ini adalah Hadis ini di bawah Kekuatan Al-Quran Otomatis Bimbang sama-sama Dari Allah Dan di dalam Al-Quran ada Satu ayat Dengan tegas Allah menjelaskan Maha kasih Allah itu Allah Tidak menghukum Satu kaum Sampai Akan datang Utusan Nabi Di tengah-tengah mereka Jadi kalau Kalau di sebuah Kaumpung Kalau kita menemukan Satu kaum Yang tidak ada Nabinya Maka Allah Tidak akan menghukum Mereka Dan sementara Kita juga tahu Bahwasanya Setiap Nabi Diutus untuk Kaumnya Kepada Madian Nabi Su'eb Thamud Ada sendiri Nabi Isa Diurus untuk Bani Israel Dan sebagainya Jadi setiap Nabi Diutus untuk Kaumnya Jadi yang Tidak mendapatkan Nabi Dan utusan Allah tidak akan Menyeksa mereka Tidak akan Allah hukum Mereka Tidak akan Allah Masukkan neraka Seperti orang Yang faham Misalnya Orang gila Tidak akan Masuk neraka Anak kecil Mati sebelum balik Sebelum faham Dengan akalnya Maka dia tidak akan Masuk neraka Biarpun Anaknya orang kafir Ayo Itu kan Maha kasihnya Allah Dan maha adilnya Allah Anaknya orang kafir Mati kecil Dia tidak akan Diseksa oleh Allah Karena dia tidak bisa Disifati sebagai Seorang Yang Mengingkari Allah Karena masih kecil Dia Atau orang gila Dari kecil gila Termasuk orang hidup Di hutan belantara Yang tidak pernah Sampai kepadanya Da'wah Biarpun hari ini Apalagi zaman itu Sekarang tanyakan Siapakah Nabi yang diutus Untuk Ayahanda Nabi Ibra Nabi Sayyidina Nabi S.A.W Itu loh Jadi Ida harus faham Dan ngerincinya Semacam ini Untuk membangun Prasangka baik Kepada Nabi Dan sangat mudah Sehingga Ayat Al-Quran Memaqundamu Adibina Allah tidak akan Menyiksa Itu didahulukan Daripada hadith Yang mengatakan Ayah Nabi Ada di neraka Maka Ayah Nabi di neraka Dibinggirkan Tinggal tersisa Ayat Allah tidak akan Menyiksa Ayah Ibu dan Nabi Selagi tidak Diseksa di neraka Adalah tempatnya Di surga Selesai Berarti Kembali kepada Yang disebutkan Oleh Mbakinda Bahwasannya Nabi Akan lahir Dari Wanita mulia Dari laki-laki mulia Wanita mulia Laki-laki mulia Kan begitu selang seringnya Ke Laki-laki Laki-laki Dititipkan Ke rahim Wanita mulia Kemudian setelah itu Lahir laki-laki mulia Rahim mulia Laki-laki mulia Rahim mulia Sampai Dari Sayyidina Adam Sampai Bakinda Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Ini sekelumit Kita hubungkan tentang Ayahanda Nabi Ibrahim Dengan Ayahanda Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Ayahanda Nabi Ibrahim Dikatakan di neraka Azar Adalah memang bukan Ayah Nabi Ibrahim Ayah Nabi Ibrahim Ada sendiri Itu hanya istilah Dalam bahasa Arab Saja Selesai Kisahnya Kita lanjutkan Ayah Nabi Ibrahim Di sini adalah Ayah yang Ngurusi Nabi Ibrahim Yang bernama Azar itu Bukan ayah kandungnya Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan Video ini Jangan lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alain Nabi Muhammad Allahumma Salli Alaih Wa Ala Alih Wa Sohbi